Intro Waktunya bercerita bersama Kak Hana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi bersama Kak Hana Kali ini Kak Hana akan menceritakan Salah satu cerita dari Nusantara Yaitu Roro Jonggrang dari Jawa Tengah Intro Dahulu daerah Prambanan dipimpin oleh Seorang Raja yang bernama Prabu Boko Suatu hari Prambanan diserang oleh Kerajaan Pengging Yang ingin meluaskan wilayahnya Pasukan Kerajaan Pengging dipimpin oleh Seorang Kesatria Sakti yang bernama Bondowoso Ia punya senjata ampuh yang disebut Bandung Karena pasukan Prabu Boko tidak siap Pasukan Bondowoso berhasil menduduki Prambanan Bahkan Prabu Boko sendiri tewas terkena Senjata Sakti Bondowoso Karena itulah Bondowoso terkenal dengan julukan Bandung Bondowoso Ketika memasuki Istana Prambanan Bondowoso melihat Putri Prabu Boko Yang bernama Roro Jonggrang yang amat cantik Ia berniat menjadikan Roro Jonggrang sebagai istrinya Roro Jonggrang membenci Bandung Bondowoso Karena sudah membunuh ayahnya Ia pun menjawab lamaran Bondowoso Kalau kau ingin menikahiku Buatkan aku seribu candi dan dua sumur Dalam satu malam Bondowoso segera mengundang bala tentaranya Yang sebagian besar adalah mahluk halus Dalam waktu sekejap seribu candi dan dua sumur Hampir selesai dibuat Roro Jonggrang menjadi sangat khawatir Ayo bakarlah jerami-jerami dan tumbuklah padi-padi dengan lusung Ujannya kepada para daya Api bakaran jerami membuat suasana menjadi terang seperti pagi Ayam pun berkokok Balah tentara mahluk halus Segera meninggalkan pekerjaan mereka yang belum selesai Mengetahui Roro Jonggrang berlaku curang Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca Sebagai pengisi candi terakhir Sampai sekarang kita masih bisa melihatnya Di komplek candi prambanan Begitulah cerita Roro Jonggrang dari Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di cerita berikutnya ya Jangan lupa like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermuda